Riri, Kumpulan Dongeng dan Cerita Anak Di Sulawesi Selatan berdirilah kerajaan Luhu, sebuah kerajaan yang subur dan makmur. Seluruh rakyatnya hidup dalam kecukupan. Hal ini dikarenakan raja mereka, yaitu Datu Luhu adalah seorang raja yang arif dan bijaksana. Tak hanya kerajaan yang makmur, Datu Luhu juga dikaruniai seorang putri yang cantik. Ia adalah putri Tandam Palik. Merita kecantikan putri Tandam Palik telah tersebar ke seluruh pelosok negeri. Suatu ketika, datanglah utusan Raja Bone. Para utusan ini berlayar menggunakan kapal yang besar. Setelah berhari-hari berlayar, akhirnya mereka pun sampai di kerajaan Luhu. Salam hormat Baginda. Hamba merupakan utusan dari Raja Bone. Maksud kedatangan hamba kemari adalah untuk menyampaikan salam serta lamaran dari putra Raja Bone untuk putri Tandam Palik. Paduka kami Raja Bone bermaksud menikahkan putra kerajaan dengan Tuan Putri Tandam Palik. Datu Luhu berpikir sejenak. Hukum adat di Luhu tidak memperbolehkan putri Luhu menikah dengan pemuda dari negeri lain. Namun, jika ia menolak pinangan ini, ia khawatir akan terjadi peperangan dengan kerajaan bone. Wahai utusan, perlu kalian ketahui bahwa di kerajaan Luhu ini berlaku sebuah hukum adat, yaitu seorang putri Luhu tidak boleh menikah dengan pemuda dari negeri lain. Untuk itu, tolong sampaikan kepada Raja Kalian, supaya aku diberi waktu beberapa hari untuk memikirkan lamarannya tersebut. Baiklah, Paduka, akanku sampaikan pesan Paduka. Hamba mohon pamit. Beberapa hari kemudian, kerajaan Luhu gempar karena sebuah kejadian. Ada apa dengan kulitku? Kenapa tiba-tiba jadi begini? Kenapa berteriak? Ada apa putriku? Entahlah, Ayah Anda. Tubuhku tiba-tiba sakit dan dipenuhi dengan bintik hitam. Apakah kau mau makan sesuatu yang aneh? Tidak, Ayah Anda. Kemarin aku masih baik-baik saja. Pagi ini, semua bintik tiba-tiba saja muncul. Tabib! Tabib! Cepatlah kemari! Tabib kerajaan pun memeriksa tubuh putri. Maafkan hamba, Datuk. Hamba sudah berusaha sekuat tenaga dan mencoba segala cara. Namun, tidak ada obat yang tepat untuk penyakit tuan putri. Apa? Bukankah kau adalah tabib paling hebat di kerajaan? Maafkan hamba, hamba pun tidak yakin apakah penyakit ini pernah ada atau tidak. Hamba baru sekali ini melihatnya dan hamba khawatir. Ini adalah penyakit menular, Baginda. Malam itu... Putriku, Ayah telah menimbang-nimbang. Sebelum penyakit ini menular dan demi keselamatan seluruh rakyat di negeri ini, relakah engkau jika Ayah mengasingkanmu ke daerah lain? Jika itu adalah jalan yang terbaik, aku menerima keputusan Ayah Anda. Maafkan Ayah, Putriku. Tidak apa, Ayah Anda. Sebelum engkau pergi, bawalah ini sebagai tanda bahwa Ayah tidak melupakanmu. Ini adalah keris pusaka kerajaan. Jagalah dengan baik-baik. Baik, Ayah. Aku tahu bahwa Ayah melakukan ini demi rakyat. Aku juga percaya Ayah sangat sayang padaku. Sekali lagi aku minta maaf, Putriku. Terima kasih atas pengertianmu. Ketika Fajar mulai menyingsing, segala persiapan telah selesai dilakukan. Putri Tandampalik pun pergi untuk mengasingkan diri. Ia hanya ditemani beberapa dayang dan pengawal. Datu Luhu pun mengantarkan kepergian anaknya dengan perasaan sedih. Selamat tinggal, Ayah Anda. Selamat jalan, Putriku. Jaga Tuan Putri baik-baik. Siapa duka? Saya akan menjangka Tuan Putri dengan baik. Kapal pun mulai berlayar. Berhari-hari, mereka mengarungi samudera. Terkadang, hujan badai yang ganas menghadang perjalanan mereka. Hingga akhirnya, mereka pun tiba di sebuah pulau asing. Wah, pulau yang indah sekali. Sepertinya pulau ini kosong dan belum tercama oleh manusia, Tuan Putri. Iya, sepertinya begitu. Tidak ada siapa-siapa di sini. Wah, pulau ini cocok untuk kita, Tuan Putri. Mereka pun segera mencari tempat berteduh. Oh, di sini ada buah wajah. Tuan Putri, cobalah. Ini sudah masak. Sepertinya enak sekali. Iya, terima kasih. Ini untuk Tuan Pengawal. Silahkan dimakan. Tidak apa, Pengawal. Mulai sekarang, kita akan hidup bersama. Jangan sungkar lagi padaku. Akanku beri nama pulau ini Pulau Wajo. Karena buah wajo ini seperti menyambut kedatangan kita. Mereka pun akhirnya mendirikan rumah di dekat pohon wajo tersebut dan hidup mandiri serta penuh kesederhanaan. Tuan Putri, biar saya saja yang mengerjakannya. Aku hanya mencobanya. Kelihatannya mudah, tapi ternyata susah juga ya. Hingga tak terasa, hampir setahun mereka tinggal di Pulau Wajo. Suatu hari, Putri Tandampalik bermain-main di tepian pantai. Tinggal di sini ternyata menyenangkan juga. Penyakitku juga sudah tidak separah dahulu. Tiba-tiba datanglah seekor kerbau putih. Oh, kau mirip dengan kerbau. Tapi, kenapa warnamu putih? Apakah ada kerbau putih? Tiba-tiba kerbau itu mencilati tubuh putri yang penuh dengan bintik hitam. Ajaib! Semua bintik-bintik itu dalam sekejap menghilang. Wah, aku tidak percaya ini. Tapi ini sungguh luar biasa. Penyakitku sembuh. Kerbau putih, terima kasih atas bantuanmu. Putri pun membawa kerbau putih itu pulang. Tuan Putri, apa yang terjadi? Penyakit Anda sudah sembuh? Hai Dayang, di mana pengawal? Saya di sini, Tuan Putri. Apa yang terjadi? Tolong rawat kerbau ini dengan baik. Dia telah menyembuhkan penyakitku. Kalian berdua tidak boleh menyembelihnya. Baik, Tuan Putri. Baik, Tuan Putri. Kami senang sekali Tuan Putri sudah sembuh. Beberapa hari kemudian, Pulau Wajo kedatangan beberapa pemburu yang dipimpin oleh Putra Makota Kerajaan Bone, Pangeran Bone. Karena terlalu asik berburu, pangeran tersesat di dalam hutan sendirian. Ah, sepertinya ini bukan jalur yang tadi aku lewati. Bagaimana mungkin aku bisa tersesat? Hingga malam tiba, sang pangeran belum menemukan jalan keluar dari hutan. Setelah lama berjalan, akhirnya sang pangeran menemukan pondok milik Putri Tandampalik. Oh, ada pondok di sini. Untunglah, mungkin saja mereka bisa membantuku. Ia pun mengetuk pintu pondok itu. Oh, gadis cantik. Aku tersesat, dan kebetulan aku menemukan pondok ini. Aku harap kamu mau membantuku. Aku harus segera kembali ke pantai. Silahkan masuk, Tuan. Istirahatlah sebentar. Nanti akan kami antar Tuan ke tepi pantai. Sang pangeran menerima tawaran Tuan Putri. Ia pun masuk ke dalam pondok dan istirahat sejenak. Perkenalkan, aku adalah pangeran bone. Oh, Anda adalah pangeran bone? Maafkan, jika kami tadi bersikap kurang sopan. Terima kasih sudah membantuku. Siapakah namamu, dan kenapa kau ada di pulau terpencil ini? Saya adalah Putri Tandampalik dari Luwu. Karena penyakit yang saya derita, saya harus tinggal di sini. Namun sekarang ini, saya sudah sembuh. Dalam sekejap, keduanya nampak akrab. Sang pangeran nampak tertarik, akan mencantikan dan kehidupan Putri Tandampalik. Begitu pula dengan Putri Tandampalik, yang tertarik akan tutur bahasa yang halus, dan kerendahan hati sang pangeran. Tuan Putri, saya sungguh tertarik pada Tuan Putri. Apakah Tuan Putri bersedia ikut denganku, dan menjadi istriku? Ah, mengenai itu. Tunggu sebentar. Hah? Bawalah ini. Putri pun menyodorkan keris pusaka, yang dulu diberikan ayahnya. Bawalah ini, dan berikan pada ayahku. Jika ayahku menerima keris pusaka ini, maka akanku terima lamaran pangeran. Baiklah, Tuan Putri. Akanku serahkan pusaka ini pada Raja, dan kupastikan Raja menerimanya. Tunggulah kedatanganku. Setelah itu, pangeran pun bergegas menuju kerajaan Luwu, untuk bertemu dengan Datuk Luwu. Perjalanan berhari-hari, ia lalui dengan semangat. Sesampainya di kerajaan Luwu, sang pangeran pun menceritakan pertemuannya dengan Putri Tandampalik. Baginda Raja, maafkan jika saya lancang. Sebelum ini, saya sudah meminta kepada Tuan Putri secara langsung, agar ia mau menjadi istriku. Tapi ia menitipkan ini padaku. Putri berkata, jika Raja mau menerima keris ini kembali dan memberikan restu, maka ia bersedia menjadi istriku. Pangeran pun menyerahkan keris pusaka itu kepada Datuk Luwu. Hah? Keris pusaka ini? Melihat kelembutan tutur bahasa dan ketangguhan hati Putra Mahkota untuk meminang putrinya begitu kuat, Datuk Luwu pun menjadi kagum pada sang pangeran. Hmm, apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, ku terima pusaka ini. Ia pun menerima keris pusaka itu. Dan aku terima lamaranmu untuk Putri dan Pangeran. Terima kasih, Datuk. Raja dan Pangeran berlayar menuju Pulau Wajo untuk menjemput Putri Tandampalik. Setelah berhari-hari berlayar, mereka pun akhirnya sampai. Putriku! Ayah datang menjemputmu, nak! Ayah Anda! Maafkan ayah, nak. Ayah telah membuangmu ke tempat terpencil seperti ini. Tidak, ayah. Aku justru berterima kasih. Rakyat tidak tertular dengan penyakitku. Dan aku pun bisa hidup mandiri di sini. Akhir cerita, mereka pun kembali ke Kerajaan Luhu. Dan pernikahan antara Putri Tandampalik dan Sang Pangeran Putra Mahkota Kerajaan Bone pun digelar. Mereka hidup bahagia selamanya. Pesan moral dari cerita ini adalah Berjiwa besar dan rela berkorban, demi kepentingan orang banyak adalah sifat yang mulia. Inilah sifat Putri Tandampalik yang patut untuk dicontoh. Jadilah putra-putri yang bersifat mulia, agar bangsa ini kelak semakin berjaya. Hai teman, apakah kamu tahu berapakah jumlah buah manggis yang terselit di cerita ini? Yuk, tonton lagi dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Yuk, tonton cerita riri lainnya. Sampai jumpa.